Apalagi dengan saya Diabil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024 Yang mana disini dari hasil live streaming kemarin yang dilakukan oleh Ibu Prof Nunuk Suryani Beliau sempat mengatakan agar guru-guru harus mengevaluasi Harus kembali memeriksa kesesuaian data Bapak Ibu Guru di aplikasi Dapodik Bahkan beliau sempat mengatakan dan membocorkan data-data ini saja yang mesti Bapak Ibu perbaiki Sebenarnya tidak diperbaiki Bapak Ibu ya Bapak Ibu cukup cek saja apakah data Dapodik Bapak Ibu itu sudah benar Apakah data Bapak Ibu itu sudah valid Apakah data Bapak Ibu sesuai dengan dokumen-dokumen yang Bapak Ibu miliki Kenapa? Karena itu menjadi salah satu penyebab terpanggil tidak hanya Bapak Ibu Nantinya mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024 Itu yang mesti Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati Terkait dengan perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024 Baik Bapak Ibu disini admin akan menyinggung sedikit Terkait dengan data Dapodik yang harus diverifikasi kembali Agar terpanggil mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024 Oke sebelum kita lanjut ya bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024 Baik Bapak Ibu kita langsung saja tuduh poin saja ke informasinya Ya Bapak Ibu perhatikan data ini Ini adalah contoh beberapa data yang menjadi salah satu pertimbangan Bapak Ibu bisa terpanggil mengikuti PPG Daljab tahun 2024 Itu terkait dengan verbal administrasi Bapak Ibu ya Jadi verbal administrasi itu adalah tim pusat atau tim PPG Daljab Pusat Itu akan memperifikasi data-data Bapak Ibu yang ada di Dapodik Terkoneksi dengan data yang ada di SIMPKB Terkoneksi dengan data yang ada di GTK Dan terkoneksi dengan data yang ada di PPG Daljab Nah contoh misalkan ini Bapak Ibu ya Bapak Ibu bisa lihat disini tertulis verbal NUPTK valid Jadi kalau sudah disini tertulis NUPTK valid Berarti itu sudah aman Jadi data pertama usahakan NUPTK Bapak Ibu valid Sekalipun NUPTK itu bukan persyaratan utama untuk terpanggil mengikuti PPG Daljab Kemudian yang kedua itu adalah pastikan data NIC Bapak Ibu itu valid Nah ini dia verbal NIC Bapak Ibu itu valid Maksudnya artinya NIC yang ada di Dapodik dan SIMPKB Itu cocok dengan NIC yang ada di Dukcapil Atau yang ada di KTP-nya Bapak Ibu guru sekalian Ya itu maksudnya ya Jadi harus ada kesesuaian Data NIC yang ada di Dapodik SIMPKB Info GTK Dengan data NIC yang ada di KTP-nya Bapak Ibu Dan NIC yang ada di Dukcapil Jangan sampai berbeda database-nya Bapak Ibu Jadi yang diperlukan disini Kesesuaian database NIC Bapak Ibu Yang ada di Dapodik SIMPKB dengan Dukcapil Atau di KTP elektroniknya Bapak Ibu sekalian Nah jadi itu yang paling penting ya Jadi setelah itu nanti disini akan tertulis Verpal disetujui Itu adalah baru dua data Bapak Ibu ya Baru dua data Kemudian data-data berikutnya adalah Kesesuaian data yang ada di Dapodik Dengan SIMPKB seperti ijasanya Bapak Ibu Jadi di Dapodik misalkan Bapak Ibu sudah berijasa S2 Jangan pernah tidak meng-input ijasa S1 Bapak Ibu di Dapodik Tetap wajib ya Bapak Ibu harus tetap input ijasa S1 Bapak Ibu di Dapodik Sekalipun Bapak Ibu guru itu sudah S2 Logikan seperti itu ya itu disampaikan langsung oleh Prop Nunuk Disini kita bisa cek dulu teman-teman Nah ini adalah data SIMPKB yang kemarin Bapak Ibu Nah ini dia ya Jadi ini dia Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu perhatikan Itu di SIMPKB Bapak Ibu harus kalian perhatikan Terkait dengan biodata diri Data yang ada di SIMPKB ini Bapak Ibu Itu terkoneksi dengan data yang ada di Dapodik Jadi kalau misalkan data di Dapodik salah Otomatis data di SIMPKB kemungkinan besar 90% juga akan ikut salah Bapak Ibu Karena data yang ada di SIMPKB itu ditarik dari data Dapodik Ya seperti itu Jadi yang kalian harus perhatikan disini adalah Biodata Bapak Ibu Riwayat pekerjaannya Bapak Ibu sebagai guru Harus ter input semua di Dapodik Kemudian Bapak Ibu wajib perhatikan satmingkalnya Atau sekolah induk Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tercatat di dua sekolah Bapak Ibu itu harus memilih salah satunya Karena itu menjadi pertimbangan untuk terpanggil mengikuti PPG Daljab tahun 2024 Kemudian yang paling penting adalah terkait dengan linearitas ijasa S1 Jadi Bapak Ibu itu wajib meng input ijasa S1 yang relevan dengan bidang studi PPG di Dapodik Karena nantinya itu akan diperifikasi oleh tim Dapodik Jangan sampai Bapak Ibu S2 Bapak Ibu lupa meng input ijasa S1 Karena yang akan dilihat untuk ikut PPG Daljab tahun 2024 adalah ijasa S1 nya Bapak Ibu Ya logikan seperti itu ya Jadi penulisan nama Pokoknya perhatikan semua data-data pribadi Bapak Ibu yang ada di Dapodik ya Terutama biodata riwat pekerjaan dan linearitas ijasanya Bapak Ibu ya Itu yang harus diperhatikan Nah untuk lebih jelasnya Bapak Ibu sebenarnya bisa mengecek data Bapak Ibu secara keseluruhan Dengan mengetik data GTK di Google Kemudian masukkan beberapa data untuk mengecek data individunya Bapak Ibu Guru Jadi tampilannya nanti seperti ini Ini adalah database Bapak Ibu sendiri ya Database Bapak Ibu sendiri yang ada di Dapodik dan terkoneksi dengan data GTK SIM PKB Di sini lah nantinya ditarik Di sini kan ada satmingkal ya Yang diperhatikan di sini adalah satmingkalnya Bapak Ibu sekolah induknya Nah misalkan di sini sekolah induknya cuma satu berarti aman ya Jadi kalau dua sekolah-sekolah Bapak Ibu tercatat di sini Bapak Ibu itu harus memilih salah satunya Logikanya seperti itu ya Itu disampaikan oleh Prof Nunuk loh teman-teman ya Seperti itu Kemudian di sini data Dapodik Bapak Ibu itu wajib warna hijau atau terkoneksi ya Ini penting sekali Bapak Ibu ketahui ya Ini penting sekali Bapak Ibu ketahui Kemudian di sini harus status aktif semua Nah jadi data Kemudian Bapak Ibu harus memiliki update data terbaru Data terbarunya itu bisa dilihat dari sini Bapak Ibu yang terakhir status sinkronnya ya Nah ini dia Bapak Ibu ya Status sinkron terakhir sekolah ke Dapodik pukul berapa Di sini bahkan ada jamnya pukul berapa, bulan berapa Jadi usahakan data Bapak Ibu yang tersinkron itu adalah data-data terbaru Kemudian di sini yang paling penting adalah ini Bapak Ibu status Sudah ajukan PPG, sasaran PPG Daljab 2023 Sudah registrasi akusi PKB, usahakan di sini palit semua Apabila Bapak Ibu masuk dalam kategori ini ya Sasaran PPG Daljab 2023 tahap 3 Itu artinya Bapak Ibu berpotensi sekali untuk terpanggil mengikuti PPG Daljab Oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan perlu jawaban langsung dari saya Nah saya ada tips terkait dengan persiapan Bapak Ibu guru menjelang PPG Daljab ya Untuk menutup live IG kita sore hari ini Beberapa hal yang Bapak Ibu guru bisa mulai siapkan saat ini Antara lain satu Pastikan Bapak Ibu memenuhi persyaratan Pastikan ya Persyaratannya Pastikan ya